Intro Eric Thohir bawa proposal dan langsung bertemu FIFA Usai Peru mundur dari tuan rumah Piala Dunia U17 2023 FIFA mengumumkan bahwa Peru memutuskan mundur dari tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Tidak lama kemudian, Ketua Umum PSSI Eric Thohir memastikan bahwa ia akan berangkat ke Zurich Swiss Untuk bertemu dengan FIFA pada selasa 4 April 2023 Mundurnya Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 disampaikan FIFA melalui laman websitenya FIFA sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Peru berkait kelanjutan status tuan rumah FPF menyampaikan kepada FIFA bahwa mereka tidak mampu memenuhi komitmennya Untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar Piala Dunia U17 2023 FPF tidak cukup waktu untuk mengamankan investasi yang diperlukan dengan pemerintah Peru sebelum turnamen itu digelar FIFA mengucapkan terima kasih kepada Peru yang sedang berusaha semaksimal mungkin Konfederasi Sepak Bola Dunia itu juga memastikan akan segera mencari tuan rumah baru Untuk menggulirkan turnamen yang rencananya digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 Di satu sisi pengumuman batalnya Peru sebagai tuan rumah berbareng dengan pernyataan Eric Thohir Eric Thohir memastikan bahwa ia akan segera bertemu dengan FIFA malam ini Lantas apakah Indonesia siap mengertikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023? Sebelumnya FIFA sudah memutuskan menarik Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U22 2023 Yang seharusnya digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 FIFA menarik Indonesia dengan alasan situasi terkini Namun sayangnya tidak dijelaskan secara detail situasi terkini maksud FIFA itu seperti apa Usai batal, Federasi Sepak Bola Argentina gerak cepat bertemu langsung dengan FIFA AFA menyampaikan proposal yang isinya siap menggantikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 FIFA mengucapkan terima kasih kepada AFA yang sudah berniat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Argentina yang tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023 Kemungkinan besar akan menjadi tuan rumah dalam turnamen tersebut Apa yang dilakukan Argentina tampaknya diikutin oleh Indonesia Setelah Peru batal, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Dengan cara gerak cepat, Erik Thohir datang ke kandang FIFA Erik Thohir datang dengan membawa proposal baru untuk menjelaskan peta biru Sepak Bola Indonesia ke depan Seperti diketahui, timnas U17 Indonesia saat ini ditargetkan bisa bermain di Piala Dunia 2034 Belum diketahui apakah Indonesia berniat maju untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 atau tidak FIFA sejauh ini belum mengumumkan secara detail Malam ini saya akan berangkat ke Eropa untuk bertemu FIFA Saya akan menjelaskan secara detail peta biru Garuda mendunia kepada FIFA Kata Erik Thohir, tidak hanya membawa peta biru Erik Thohir datang ke FIFA untuk menyelamatkan Sepak Bola Indonesia Seperti diketahui, Indonesia sedang menanti hukuman dari FIFA setelah dinilai gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Erik Thohir akan memperjuangkan semaksimal mungkin bahwa tidak ada hukuman berat dari FIFA kepada Indonesia Saya akan bicara bukan tentang persepsi tapi proses ke depan Kata Erik Thohir, menjadi tuan rumah adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 2023 Pasalnya, tim besutan Bumasakti itu gagal lolos ke Piala Asia U17 2023 pada Oktober tahun lalu meski menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 adalah ajang penentuan lolos ke Piala Dunia U17 2023 jika berhasil masuk ke semifinal Garuda Asia tak pernah bisa tampil di Piala Dunia U17 karena selalu kalah bersaing di level Asia Oleh karena itu, menjadi tuan rumah adalah jalan pintar sekaligus kesempatan emas bagi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 2023 Pasalnya, tim besutan Bumasakti itu gagal lolos ke Piala Asia U17 2023 pada Oktober tahun lalu meski menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 adalah ajang penentuan lolos ke Piala Dunia U17 2023 jika berhasil masuk ke semifinal Garuda Asia tak pernah bisa tampil di Piala Dunia U17 karena selalu kalah bersaing di level Asia Jadi, inilah peluang emas bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Elvan Akbar sepak bola dunia Apalagi Israel tidak ikut karena gagal di kualifikasi 6 stadion yang sudah disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023 bisa langsung dipakai karena telah diverifikasi FIFA Target perdekat Sandy Walls di timnas Indonesia debut bersama Garuda pada FIFA Match Day Juni Pemain naturalisasi Sandy Walls berharap bisa kembali ke Indonesia pada Juni dalam FIFA Match Day Sandy Walls setelah mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia belum mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama tim nasional Ia pun berharap bisa membela timnas Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2023 Mungkin pada bulan Juni, FIFA Match Day Juni itu tujuanku Kata Sandy Walls di lansir bulaspo.com dari Youtube pribadinya Saya memiliki pertandingan penting di Cafe Misalin, final piala, dan setelah itu saya bekerja keras untuk setiap menghadapi pertandingan di bulan Juni Jadi saya harap saya akan bertemu Anda di sana Ujarnya Pada FIFA Match Day Juni nanti, rencananya timnas Indonesia akan melawan Palestina Sandy Walls mendapatkan keluarga negara Indonesia pada 17 November 2022 Ia belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Piala AFF 2022 saat itu digelar tidak masuk dalam kalender resmi FIFA Karena itu Sandy Walls terpaksa absen lantaran klub berhak tidak melepas pemainnya Sandy Walls sendiri memang menjadi salah satu pemain penting Cafe Misalin di Liga Belgia Ia tampil reguler bersama Cafe Misalin Pada Liga Belgia mesin 2022-2023, Sandy Walls sudah mencatatkan 22 penampilan dengan 1.960 menit bermain Ia serah menyumbangkan 2 gol dan 2 asis Sandy Walls juga belum berkesempatan membela timnas Indonesia pada FIFA Match Day Maret 2023 melawan Burundi Dimana timnas Indonesia menang 3-1 atas Burundi pada 25 Maret dan imbang 1-1 pada 28 Maret Bekanan 28 tahun itu tidak bisa memperkuat timnas Indonesia lantaran cedera Selain Sandy Walls, pemain naturalisasi SMPTNM juga belum mendapatkan debut di timnas Indonesia Sain urung mobilan timnas Indonesia pada FIFA Match Day Maret lalu Lantaran belum selesainya proses perpindahan federasi Sementara itu Sandy Walls mengungkapkan seberapa besar kecintaannya pada Indonesia Jujur, saya cinta untuk Indonesia tumbuh begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir Kata Sandy Walls, saya mendapatkan keluarga negaraan Indonesia, jadi saya merasa lebih Indonesia dan lebih mencintai Indonesia Ujarnya Di sisi lain, Sintayo nganggur hingga Juni 2023 Waktu yang pas untuk Erek Tohir siapkan perpanjangan kontrak Pelatih timnas Indonesia, Sintayo memastikan tidak ada agenda lagi Hingga Juni 2023 pasca batalnya Indonesia berlagak di Piala Dunia 20 2023 Pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Membuat Sintayong kini juga tidak ada agenda lagi dalam waktu dekat Timnas U20 Indonesia yang gagal mentas di Piala Dunia U20 2023 Juga sudah dibubarkan pada Sabtu 1 April 2023 Kini Sintayong hanya punya agenda untuk timnas Indonesia senior yang terdekat Hanya untuk menjalani FIFA Match Day pada Juni 2023 Sementara timnas U22 Indonesia meraih sesuai rencana Akan tetap dipimpin oleh Indra Safri di SEA Games 2023 Memang kemarin bentrok ya SEA Games nama Piala Dunia U20 Jadi mau tidak mau tidak bisa pegang keduanya Kata Sintayong Jadi sekarang coach Indra yang pegang timnas U22 Dan memang tidak ada jadwal apa-apa sampai 10 Juni 2023 Jadi memang harus dipikirkan agenda selanjutnya apa Tambahnya Pada Juni 2023 Indonesia berencana lawan Palestina di FIFA Match Day Saat itu juga bisa jadi waktu yang tepat PSSI memperpanjang kontrak Sintayong Pernah diketahui Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu berakhir pada Desember 2023 Pada Juni 2023 Sintayong menyisakan 6 bulan Dan hal itu jadi waktu yang tepat Untuk mengumumkan kontrak barunya Sintayong sendiri mengindikasikan Akan tetap bertahan bersama timnas Indonesia Ia pun ingin bertemu Erik Thohir Untuk membahas masa depannya Memang akan lanjut terus ya sampai akhir tahun ini Ucap Sintayong Karena memang kontraknya seperti itu Dan mungkin sekarang-sekarang ini Harus bertemu dengan Pak Erik Thohir Untuk membicarakan masa depan saya Tambahnya Paska gagal mentas di Piala Dunia U20 2023 Sintayong sendiri berambisi Membuat timnas Indonesia senior lolos Piala Dunia 2026 Sintayong melihat peluang tersebut Karena Piala Dunia 2026 akan menambah pesertanya Menjadi 48 peserta Setelah ini akan fokus ke senior Untuk FIFA Match Day dan Piala Asia Kata Sintayong Saya akan mempersiapkan tim senior Agar bisa masuk di Piala Dunia Ada 8 tiket untuk wakil Asia Saya akan berusaha mencetak sejarah Tambahnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati